Halo guys, kembali lagi di channel Midasalim Oke teman-teman, kali ini aku mau berbagi resep Nah ini resep turun-turun dari nenek aku Ini adalah daging masak lapis atau sumur daging Nah ini tuh makanan favorit aku guys Aku suka banget daging kalo dimasak lapis seperti ini Ini tuh enak banget, dagingnya lembut banget So kalo penasaran, kalo begitu sekarang langsung ke bahan-bahannya Oke teman-teman, disini untuk bahan utama ada daging sapi 800 gram Disini aku menggunakan daging yang tanpa lemak ya teman-teman Dan dagingnya masih seger banget Nah disini aku mau potong tipis Jadi aku potong jadi 2 bagian dulu Kemudian aku akan potong lagi menjadi 3 bagian Terus aku akan iris tipis-tipis Tapi gak tipis banget ya dan gak tebal banget yang sedang-sedang aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi setelah aku potong-potong bentuknya jadi seperti ini Dan sekarang aku mau sediakan untuk bahan-bahan bumbunya Nah disini ada bawang putih, bawang merah, buah pala, cabai kering dan sedikit kemiri Karena disini aku suka pedas Jadi aku tambahkan cabai rawit So kalau teman-teman tidak suka pedas Teman-teman skip aja, tidak perlu menggunakan cabai rawit Kemudian sediakan wajan dan tuang sedikit minyak Nyalakan kompor, tunggu sampai panas Kemudian goreng bawang putih sama bawang merah dulu Kemudian angkat dan tiriskan Kemudian goreng kemirinya Ini gorengnya sebentar aja ya teman-teman Kemudian angkat dan tiriskan Lanjut, sediakan cobek Kemudian kasih garam sedikit Lalu masukkan bawang putih sama bawang merah yang sudah digoreng tadi Kemudian diulek sampai halus Oh ya jangan lupa masukkan sedikit irisan buah pala Nah teman-teman bisa juga menggunakan blender Tetapi kata nenek aku Lebih enak itu bumbu kalau pakai ulekan Jadi aku disini menggunakan ulekan Setelah bawang putihnya halus Kemudian masukkan cabai kering yang sudah direbus Kemudian diulek kembali sampai cabainya ini halus Dan setelah halus seperti ini Kemudian tambahkan cabai rawit Ini bisa di skip ya Buat teman-teman yang gak suka makan pedas Dan yang terakhir Masukkan kemiri yang sudah digoreng tadi Kemudian diulek kembali sampai semuanya halus Setelah bumbunya halus Kemudian tambahkan ladaku atau lada bubuk Dan selanjutnya nyalakan kompor Dan panaskan sisa minyak yang untuk menggoreng bawang putih tadi Kemudian masukkan bawang merah yang sudah diiris Goreng sampai warna kecoklatan Ini nanti aku akan pakai untuk taburan daging lapisnya setelah masak ya teman-teman Setelah selesai goreng bawang Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Tumis sampai naik bau wangi Nah ini sekarang bumbunya sudah wangi Kemudian masukkan daging yang sudah diiris tadi Dan sudah dicuci bersih juga Kemudian diaduk rata Sampai dagingnya agak sedikit layu Kemudian tambahkan air secukupnya Oh ya teman-teman ini tips kata nenek aku Kalau lagi masak daging atau merebus daging kayak gitu Masukkan garpu Supaya dagingnya itu cepat lembut Kemudian tambahkan 1 sendok gula Dan masako rasa sapi Garam secukupnya Dan sedikit penyedap rasa Dan yang terakhir tambahkan kecap manis Kemudian diaduk kembali Tunggu sampai dagingnya masak Sampai dagingnya lembut Kemudian dicicipi Kalau rasanya sudah pas Dan dagingnya sudah lembut Airnya juga sudah pekat seperti ini Lalu matikan kompor Dan daging masa lapis Siap dihidangkan Taraaa Ini dia teman-teman Daging masa lapis Resep turun-temurun dari nenek aku sudah selesai Kemudian taburkan bawang goreng diatasnya Wah ini pasti enak ya teman-teman Dan ini adalah masakan daging kesukaan aku Ini cocok banget dimakan sama nasi hangat Oke teman-teman Sebenarnya ini tuh aku masak spesial untuk hari ibu kemarin Cuma aku baru sempat upload sekarang Jadi aku mengucapkan selamat hari ibu Untuk semua ibu-ibu di luar sana Karena bagi aku hari ibu itu bukan hanya di tanggal 22 Desember Setiap hari itu adalah hari ibu kalau bagi aku Jadi untuk para sahabat dan teman-teman di luar sana yang bergelar seorang ibu Aku mengucapkan selamat hari ibu Oke guys segitu dulu video dari aku So jangan lupa like videonya kalau teman-teman suka Kemudian jangan lupa kasih komen dan jangan lupa subscribe Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku Dan bisa juga follow ig aku Mida underscore Amelia And I'll see you on my next video Bye 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 bye